Kita mungkin boleh dijelasin kemarin yang tampil di luar tuh ada dalam rangka akun. Oh, kemarin tuh sebenernya ada konferensi internasional, dokter-dokter kecantikan. Semua dunia tuh kumpul semuanya. Jadi bukan hanya di Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Eropa, Amerika, semuanya kumpul. Semuanya di Monaco, itu memang ajang tahunan. Tapi sudah itu ada beberapa dokter kecantikan yang ikut itu ada puluhan ribu. Tapi dipilih beberapa yang hit-hit saja, yang terkenal-terkenal saja, yang pentolan-pentolannya saja, itu pindah ke Genewa. Di Genewa itu kita dipresentasi lagi, jadi presentasi masing-masing negara. Di Asia itu cuma ada dua negara yang presentasi, jadi cuma Indonesia dan Vietnam yang presentasi. Dan Indonesia diwakilkan oleh saya pada waktu itu. Oke, itu dalam rangka apa tuh? Saya mempresentasikan tentang filler itu bahwa jangan terlalu berlebihan ya. Banyak orang tuh pengen cantik, pengen berubah jadi lebih natural. Tapi banyaknya yang bentuknya kayak alien, jadi bentuknya tuh aneh, beda banget. Hidungnya tinggi kayak avatar, dagunya panjang banget, bibirnya kayak aneh banget kayak gitu punya. Dan saya ngeliatnya tuh kayak alien mereka itu. Jadi itu menjadi concern saya dan saya bawa ke luar negeri, ke badan internasional. Saya sampaikan bahwa kita tuh boleh ngerubah orang, tapi kita pengen ngerubahnya tetap natural. Saya pengen ngerubahnya tuh nggak jadi alien, tapi mereka tuh jadi lebih cantik. Kayak sudah masuk klinik cantikan, keluar, kok aneh? Jadi keluarnya tuh pengen cantik dan alami kayak gitu. Dan itu bener-bener diapreciate banget dibandingin kita filler-filler, tapi aneh bentuknya. Ya lebih bagus kita keluar duit, tapi tetap cantik dan budgetnya juga minimal. Itu tuh yang pengen saya bawa ke dunia. Rasanya mewakil Indonesia tuh gimana? Wah bangga banget pasti ya, seneng banget sih. Aku juga nggak nyangka dari semuanya aku yang dipilih ya. Dan apalagi agak deg-degan ya, karena kan yang dari Vietnamnya juga dokternya terkenal banget. Dan presentasinya juga bagus banget. Saya juga agak grogi sebenarnya di situ. Tapi puji Tuhan bisa membawakan dengan baik lah. Dokter sendiri itu persiapan materinya, beras itu berapa lama dok? Kurang lebih dikabarin itu 2 minggu sebelum maju ya. Baru dikabarin bahwa saya akan mewakili Indonesia. Jadi baru persiapan kurang lebih 10 hari lah. Lancar dong atau gimana? Gugup! Banget. Ternyata lebih enak ngomong di depan kamera, lebih enak nge-vlog kayak gini punya. Karena kalau misalnya kita ngomong ke masyarakat ya, saya kan ngomongnya agak lebih enak ya. Karena kan mereka tuh nggak begitu tahu detail ya. Sedangkan ini kan saya presentasi di hadapan semua dokter internasional. Ini yang saya wawancara ini, semua dokter-dokter itu ekspert semua. Hebat-hebat semua. Bahkan ada beberapa dokter Indonesia yang juga ikut. Ada 6 atau 7 dokter. Yang ikut saja di sana itu juga dokter-dokternya terkenal semua. Bahkan centang biru. Jadi kan saya juga salah-salah ngomong, mati nih gue nih kayak gitu punya. Gue akan dihujat. Apalagi orang-orang Eropa kan kritis banget ya ngeliat kita ya. Dan itu tuh dibedah banget. Jadi saya ngeliatin foto hasil kerja saya before after. Ini nih saya kerjain nih. Cuma 3 cc. Kalian kerjakan 7 cc, 8 cc, kerjakan cuma 3 cc. Jadi hemat banget. Tapi tetap kelihatan natural. Tapi kan mereka bertanya, ini tekniknya bagaimana? Jadi kan saya harus bisa menjelaskan dengan baik. Itu dokter, di Asia kan 2 orang. Dari berapa orang dokter bisarin sampai jadinya 2 orang? Kalau peserta di situ, dokter-dokter yang sangat terkenalnya saja, yang ada di Genewa itu kurang lebih sekitar ada 70 orang ya. Dan yang presentasi hanya 4 orang saja. Dari Indonesia diseleksi berapa orang sehingga dokter yang programnya? Saya tidak tahu. Tapi ada di Indonesia yang dikirim ada 8 orang. Dua di antaranya saya dan istri saya. Oh wow. Yang presentasi saya sendirian. Itu momen yang paling berkesan pada saat di sana gimana? Gugup ya, di sana dingin banget. Gugup ditambah lagi ya, apalagi bahasa Inggris saya. Saya pulang sampai ngomong saya harus belajar bahasa Inggris lagi deh. Tapi menurut saya bukan bahasa Inggris saya sih yang hancur. Menurut saya ya gugup ya di sana ya gugup. Karena kan kita berhadapan dengan dokter-dokter yang sangat terkenal. Bahkan beberapa di sana itu guru-guru saya. Kan kita juga dari dokter kecil belajar dengan mereka juga. Dan tiba-tiba satu panggung dengan mereka semua. Itu kan suatu kebanggaan juga bagi saya. Tapi gugup juga bagi saya. Sampai menikmati jalan-jalan juga ke dok di luar negara atau gimana? Pastilah ya. Sudah perjalanannya jauh banget 20 jam ya. Abis konferensi 3 hari. Presentasi 1 hari. Ya sisanya kita harus bisa manfaatkan untuk jalan-jalan. Terus goalnya apa dokter? Enggak, kita cuma presentasi aja. Kita pengen kasih tau ke dunia. Pengen kasih tau ke dokter-dokter yang terkenal di sana. Bahwa kita tuh harus merubah. Pasien kita, kita harus membuat jadi lebih baik. Tetap kelihatan natural. Tapi dengan budget sekecil-kecilnya. Itu tuh yang saya pengen. Makanya mereka bertanya kan. Kok bisa kamu mengerjakan ini? Sangat sedikit menggunakannya. Tapi high impact. Impactnya tuh besar banget. Artinya kamu pakai 3 sesi tapi kelihatan orangnya berubah. Tapi kelihatan tetap natural. Gitu. Itu tuh yang saya pengen memang ya. Dan saya pengen semua dokter-dokter lain juga di Indonesia ini bisa buat seperti itu. Dokter mau nanya tentang Bang Rasman boleh? Boleh. Gimana? Tandapan dokter gimana? Waktu itu kan dokter lagi di luar ya. Pas penetapan status beliau jadi tersangka. Sejujurnya sebelum ditetapkan dulu saya sudah tahu ya bahwa akan ya. Karena jelas banget ya ada indikasi kesana. Terus juga waktu ya saya juga jadinya kan sudah menduga lah. Sudah menduga. Tapi waktu dengar, jujur, ya seneng lah pasti. Agak sedih ya. Seneng tapi sedih juga ya. Saya tahu perasaan Abang tuh pasti kecewa banget, tersakitin banget. Makanya saya bilang saya turut berduka cita Bang. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi saya yakin kan Abang kan bukan yang pertama kan. Kalau saya kan yang pertama. Waktu jadi tersangka itu saya sakit banget. Pedih banget kayak gitu punya. Apalagi diteriakin kan. Tersangka, tersangka, dua tersangka. Tapi roda itu berputar ya. Ketika saya sudah dinyatakan bahkan tidak bersalah. Status tersangka saya saja itu tidak sah. Eh beliau jadi tersangka. Gimana coba Bang? Roda itu berputar. Karma itu benar-benar real ada. Ini terkejut lagi. Benar kan? Tapi berarti maksudnya sebagai manusia, jujur ya dok. Doktan juga manusia. Biasanya ada rasa. Sorry, rasa inluh gitu intinya. Inluh itu apa tuh? Bahagia? Eh kayak rasa. Akhirnya lu merasakan apa yang gue merasakan. Ada lah pasti ya. Sebagai manusia itu saya pasti merasakan itulah. Tapi saya itu nggak suka lihat orang itu. Walaupun itu musuh saya sekalipun ya. Saya kan sudah berkali-kali bilang. Walaupun itu musuh saya atau walaupun itu orang yang saya benci sekalipun. Saya tidak pernah mengharapkan dia itu mati atau di penjara atau tersakiti. Tidak pernah. Bahkan pada waktu saya nge-review benar-benar produknya abal-abal pun saya tidak pernah mengharapkan tuh orang ini mati bangkut. Tidak pernah. Saya mengharapkan berubah jadi lebih baik. Jadi saya cukup berduka cita lah dengan abang mudah-mudahan. Saya juga nggak mengharapkan dia di penjara. Tapi kalau misalnya masuk ya. Kan bukan yang pertama kan. Saya sebagai pribadi kalau kalian tanya. Abang sudah buat banyak hal untuk saya. Saya sudah maafkan secara pribadi. Tapi proses hukum ya terus jalan terus lah. Saya terus semangatkan dengan abang Hotman. Terus maju bang. Laporan saya juga mau naik sidik. Maju semua. Secara pribadi saya maafkan. Sebelum berangkat dengan abang Hotman dokter berapa kali sempat ada konten bareng sama dia. Iya. Sebelum saya berangkat. Dua hari sebelum saya berangkat ketemu dengan abang. Ada sharing apa dokter tentang kasus ya abang? Beliau cuma mengatakan ini sebentar lagi ada penetapan tersangka. Sebentar lagi ya. Oh aku bilang maju bang. Hajar bang. Dia mau ada tiket mau ngajakin damai. Gue bilang abang mau damai nggak? Gue bilang kan enggak lah. Dia bilang kayak gitu punya. Kenapa sekarang baru ngajakin damai? Soalnya kan kemarin keluar-keluarnya kan bilangnya nggak ada kata damai. Nggak mau minta maaf katanya gitu punya kan. Ya saya cuma ngingetin Bang Hotman aja sih. Kalau samanya 5 gimana? Hah? Kalau samanya 5. Wah aku nggak komunikasi. Jujur aku nggak kenal dekat. Kenal ketemu juga cuma sekali-sekali doang. Tapi saya turut berduka lah ya. Turut sedih juga ya. Ya ini jadi pelajaran juga sih. Saya kan juga belajar banyak juga ya. Dari kejadian kemarin. Dari beliau menangani kasus saya. Saya di bentak-bentak. Saya kan juga jadi belajar. Bahwa pilih pengacara itu bagaimana. Dan saya yakin... Gak jadi ya belajar kan cara pilih pengacara bagaimana. Mungkin sorry harus nanya untuk bukti kantor. Masalah S gimana sih? Siapa S? Pengacara S. Pengacara S. Oh yang dokter dilaporkan. Semoga oleh pengakuan dan kawan-kawan. Oh siapa? Aku nggak kenal. Oh nggak kenal. Kenapa? Kenapa? Dilaporkan kalau pengakuan dokter ngertanya. Menurut dia katanya penistaan agama. Katanya. Iya. Yang bagian mana penistaan agama? Di podcast mana ya? Dokter. Di podcast saya. Ada bagian mana kalimatnya? Bagian apa? Yang bagiannya. Kumpayakun cuma tahu apa gimana. Cahitin. Itu saya yang ngomong? Itu saya yang ngomong? Pengacaranya ya? Nah, narasumbernya yang ngomong. Tapi yang dilaporin? Dokter. Loh kok bisa kayak gitu? Nggak tahu kok. Kalian sendiri aja yang nilai. Tapi berasanya. Jadi lebih berhati-hati kasih mungkin dalam memilih narasumber atau berkata-kata di narasumbernya. Maksudnya, tolong Nanti, tolong dijaga, jangan seperti ini. Jadi gitu nggak sih. Itu kan bukan dokternya sebenarnya yang ngomong kan. Kalau di situ bukan saya yang ngomong kan? Bukan. Bukan ya? Bukan saya yang ngomong ya? Terus kok saya yang dilaporin ya? Karena ada di posisi. Pokusnya. Iya, posisinya di podcast-nya dokter. Oh, tapi bukan saya yang ngomong kan? Terkenal dokternya. Oh, yang terkenal saya. Sayangnya, oke. Oke. Terus tadi pertanyaannya apa? Oh, lebih berhati-hati. Gini ya, kalau saya ngundang podcast ya, saya sangat berhati-hati sekali. Kredibilitasnya itu harus benar-benar ada. Ada bukti lah ya. Ngomong saya juga nggak mau. Kalau kalian lihat di podcast-podcast saya semuanya, semua akan saya cecar. Makanya kalau orang ngomong, orang ngomongin keluar dari podcast saya hidup-hidup itu luar biasa banget. Orang keluar dari podcast saya hidup-hidup itu good banget lah saya ngomongnya. Dukun datang ke tempat saya itu keluarnya. Pasti viral banget ya. Orang yang ngomongin kaya sekalipun datang ke podcast saya, itu bisa keluar itu ya ketawa dia. Kalau datang ke podcast saya itu saya benar-benar kritis banget bertanyaannya. Dan saya pure semuanya. Kita nggak ada konten-kontenan. Saya bertanya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Silahkan jawab sesuai dengan kapasitasnya kamu. Dan saya juga menseleksi benar-benar apa yang disampaikan. Kalau benar apa yang disampaikan banyak korbannya, saya malah tambah demen. Karena kalau misalnya korbannya banyak kan, saya pengen podcast saya itu berguna bagi masyarakat. Supaya nggak ada korban yang lainnya. Dan pada waktu kontennya salah satu pengacara itu datang ke tempat saya, dia mengatakan banyak korbannya. Dan tunjukkan cat-catnya. Benar. Ada yang salah satu korban selebgram yang mengaku kaya. Dia bilang ya bikin skincare satu bulan. Bukan saya iri ya, bukan ya. Bikin skincare satu bulan. Dan saya ditunjukin tujuh bulan, sudah bayar, tapi nggak ada skincare-nya. Dan dia ngadu ke pengacara tersebut. Dan saya juga sempat komunikasi juga. Memang nggak ada ya. Wajar dong saya kasih tahu supaya masyarakat juga tidak tertipu. Kadang-kadang kan masyarakat ini tertipu doang ya. Wah ini beli mobil, beli ini, beli baju, beli tas. Kita harus ingat ya, kemarin ya. Kita sudah belajar banyak dari kejadian IKA dan DS. Jangan sampai kita mengulangi periode yang sama lagi. Kita ditipu oleh seseorang yang... Karena orang yang kaya yang asli, itu nggak akan nunjukin apa yang dia beli setiap kali. Tapi apa adanya ya, apa yang nempel di badan dia yang nggak sengaja dia tunjukkan. Tapi bukan waktu beli, semua dikontenin semua ya. Kita malah jadi curiga. Dan duitnya juga dari mana? Apakah logis beberapa tahun saja, dua tahun bisa jadi kaya? Apakah logis? Ya banyak lah. Ya kayak kemarin ya, ini juga saya konfirmasi ya. Kemarin salah satu anaknya Bang Hotman menghubungi saya. Dan saya sudah konfirmasi juga, saya boleh konfirmasi ke kalian semuanya. Fritz Hutapea dalam podcast itu tersebut, saya mengatakan bahwa Fritz Hutapea saja hampir tertipu. Saya bilang kan seperti itu punya kan. Hampir tertipu. Saya sampai Fritz juga menghubungi saya, Dr. Richard itu salah katanya, 200 juta-nya. Wah, dia bilang informasinya salah nih gue nih. Jangan-jangan kagak nipu, gue bilang kan. Jadi gue tanya, Benar Fritz, apakah benar kamu nggak ditipu? Nggak, hampir ditipunya benar, dia bilang. Angkanya yang salah. Jadi, yang disampaikan itu juga benar-benar tepat bahwa Fritz Hutapea ya hampir kena tipu. Tapi kena tipunya nggak angkanya nggak 200 juta, kayak gitu. Hampir kena tipu gara-gara bagian perizinan. Dan saya juga konfirmasi dengan Fritz, mau gue konfirmasi nggak? Ya silakan aja. Ini hari ini saya konfirmasi ke kalian semuanya dari Fritz. Tapi tidak ada kerjasama, jadi hampir ya, bukan ditipu ya. Hampir ya. Tapi nggak kena tipu. Akhirnya, gitu. Jadi bodo amat ya, dok, sama pengacara S itu? Aku nggak kenal. Aku nggak tahu juga. Aku jalanin aja. Kalau misalnya nanti ada laporan, ya diundang, ya saya akan datang. Intinya saya tidak pernah melakukan apa-apa. Menurut saya, saya nggak ada niat sedikit pun. Saya pun nggak tahu lho apa artinya tadi, saya nggak tahu juga. Tapi yang disituasinya, kalau memang dilaporin nanti, mungkin udah ada tunjuk pengacara, udah mau niat. Oh, baru. Ini pengacara. Ini udah ada. Oh, iya. Sudah ada ya. Sudah mau ngasak laporan. Ya udah, kita jalanin aja lah proses hukum, ya. Bukannya ini sudah biasa juga sih, saya. Sudah mulai terbiasa, kayaknya. Takdir, sih. Tapi kan maksudnya, kan ini bicaranya kan soal konteks agama, gitu. Mungkin udah ada cerita, curhat ke... Saya sangat berhati-hati sekali tentang agama, ya. Karena saya tahu banget itu tidak layak untuk kita permainkan, tidak layak untuk kita bercandain, tidak layak untuk apa-apa. Makanya saya sangat berhati-hati sekali, dan saya menghormatin semua agama apapun. Saya juga berteman dengan banyak ustadz. Kalau kalian lihat di podcast saya, saya selalu berteman dengan banyak ustadz. Saya juga belajar banyak dari ustadz-ustadz. Jadi, enggak adalah sedikit pun saya ingin mempermainkan soal agama atau apapun. Malah saya pengen belajar banyak. Setiap kali ada yang podcast, keluar, saya masih hubungan baik. Saya bertanya-tanya, kayak gitu. Punya ada kejadian apa, saya tanya. Ini boleh enggak sih dalam agama Islam saya? Justru banyak belajar. Tapi konsul dulu ya, dok? Saya justru jadi banyak belajar. Mereka juga pengen ngajakin saya terus justru, kan. Karena saya pengen belajar terus. Terutama sama ustadz Dery, ya? Ustadz Dery Sulaiman, ustadz Faizhar, saya dekat juga. Ustadz Eri, ustadz Deniz Lim. Terima kasih. Terakhir kan datang ke podcast saya juga. Itu orangnya luar biasa banget. Saya ngobrol dengan dia. Orangnya juga benar-benar outstanding ya. Cara berpikirnya juga bagus banget. Saya juga dekat. Sering komunikasi juga. Jadi enggak adalah kalau saya bilang, saya malah pengen belajar banyak dari agama Islam ya. Jadi enggak ada keinginan saya sedikit pun untuk menistakan atau apapun. Oke, terima kasih dokter. Tapi kalau ustadz Dery suruh minta maaf dari pihak kolabor itu untuk maksudnya minta maaf keuruhan atau minta maaf ke masyarakat? Bagaimana? Pelajaran utama dari kasus kategori adalah kalau tidak salah, tidak perlu minta maaf. Akan saya kenang selalu baik di conference manapun ataupun di wawancara manapun pelajarannya kalau tidak bersalah jangan pernah minta maaf. Karena kalau kita minta maaf artinya kita bersalah. Oke, terima kasih dokter. Satu lagi dong. Kemarin sempat di IG dokter diedit sama Bu Ida Dayak gitu. Dokter ada keinginan buat ngundang juga. Ini tangkapku, ini kan dia lagi viral. Ih, viral banget ya. Viral banget ya. Aku luar biasa banget. Dan semua yang diedit dengan Ibu Ida Dayak trending loh. Viewersnya banyak loh. Viewersnya banyak loh. Bahkan aku diperiksa oleh Ibu Ida Dayak juga loh. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Dengan siapapun. Dengan Ustadz Faizhar, dengan Marcel, dengan saya, dengan beberapa orang lain, semuanya viewersnya banyak. Artinya kan Ibu Ida Dayak ini benar-benar lagi viral banget ya. Saya melihat ini orang positif ya. Karena beliau memberikan treatment gratis ya. Ini suatu treatment atau pengobatan tradisional yang menurut saya harus dilestarikan ya. Good banget. Saya juga pengen ngundang beliau. Kemarin juga saya sudah umumkan saya ngundang beliau. Tapi sampai sekarang saya belum bisa berkomunikasi sih. Saya bangga sih sebagai masyarakat Indonesia. Saya pastinya bangga banget sih. malah saya pengen ketemu secara langsung. Tapi kan ada pro kontrak masalah pengobatan dokter sendiri melihatnya. Dengan pengobatan dia gimana? Kan dokter seorang dokter juga. Saya coba berusaha melihatnya dari sudut pandang yang lebih terbuka ya. Sebelum adanya dokter, patah tulang itu memang pakai dukun patah tulang. Dan sembuh. Sebelum adanya dokter ya, kayak gitu punya. Artinya beliau selama beratus-ratus tahun, berabad-abad, itu sangat kita butuhkan. Kita nggak boleh loh ngomong ketika sudah ada dokter, mereka semuanya kita singkirkan semuanya. Kemana dulu pada waktu tidak ada SPOT, tidak ada spesialis ortopedi, di mana kita harus minta tolong dengan siapa? Kita minta tolongnya dengan mereka. Dan kita juga nggak bisa mengecilkan skill mereka. Jangan-jangan ya ke dokteran tulang juga belajarnya dulu dari pengalaman-pengalaman seperti itu saja. Cuma dilegalkan kan, cuma seperti itu kan. Jadi saya nggak mau mengecilkan apapun, selagi orangnya benar, nggak melewatin batas, nggak apa ya, mau minta duit sekalipun ya hak, karena beliau juga cari makan dari sana, menurut saya, nggak ada masalah, tapi kasih hata kagum ketika beliau juga pengobatannya gratis, tapi asal tidak keluar dari ranah ya. Tidak keluar dari ranah itu misalnya pindahin penyakit ke kambing, itu kan keluar dari ranah ya. Ya, lebih ke mistis kayak gitu punya. Atau kayak kemarin menghidupkan orang yang sudah mati kan, kemarin kan. Atau kebal kan, kemarin kan kebal kan. Tapi kan buktinya pas tusuk jarum takut kemarin kan. Kayak gitu kan. Ketauan ya. Ya asal nggak seperti itu, saya sih dukung. Nggak jadi masalah. Maka malah saya pengen promosikan sih. Dan ini harus kita lestarikan. Kayak gitu punya. Kan kalau bisa nanti diajak-ajarkan ke orang lain juga. Nggak ada masalah. Dan kita sebagai dokter juga, kalau tanggapan saya ya, pribadi ini ya, bukan sebagai, tanggapan sebagai organisasi dokter ya. Kita nggak boleh iri. Ya justru kita senang, bangga, karena kan nggak semua orang juga mampu untuk pergi ke dokter. Ya banyak orang-orang yang juga nggak sanggup pergi ke dokter, ya bisa pergi ke tempat mereka. Asal, kan sekarang tenaga pengobatan alternatif ini kan juga disertifikasi oleh pemerintah. Jadi jelas tempatnya, jelas orangnya punya sertifikasi, silakan aja. Untuk minyaknya sendiri dokter, dia kan cara dengan mengobatan dengan minyaknya. Percaya nggak sih dengan minyak? Emang-emang udah ada tradisi, adatnya pakai minyak. Bukan minyak ya. Sama seperti saya kalau ngerjain ya. Bukan fillernya, bukan obatnya, skill dokternya, skill orangnya. Mau kamu olesin minyak sekalipun, kalau kamu yang ngolesinnya kagak lurus tuh tangan. Ya jadi bukan pada minyaknya, tapi pada skill ibu dayanya kalau menurut saya. Mau alat operasi bagaimanapun, kalau dokternya kagak becus ya kagak becus juga hasilnya. Tapi dengan alat operasi seapa adanya, dokternya jago tentu akan bagus hasilnya. Jadi minyaknya itu cuma alat gitu ya? Alat dong. Kalau misalnya kalian bilang itu mistis, berarti kita masih menyembah berhala berarti. Jangan mau kita sama, balik lagi ke 2022 kemarin kan, masih pakai air, dikumur-kumur dikasih, kalian minumin ke sembuh. Aduh, ini sudah 2023. Ayo dong, kita jadi pinter dong. Tapi untuk tradisi jogetnya itu kan ada salah satu persis. Melihatnya itu cuma nanya buat represi. Dokter, milenya apa? Saya melihat, mungkin itu tradisi ya. Good sih. Kalau bisa saya tiru, saya tiru mungkin ya. Itu kan menjadi ikonik, dan itu tradisi ya. Kadang-kadang kan tradisi, kalau misalnya kita nonton-nonton di film-film, juga kan tradisi-tradisional kan mau nyembuhin, kan juga bu-bu-bu, kayak gitu punya. Itu tradisi sih menurut saya, dan ya bagian dari budaya sih, harus kita hormatin. Saya juga nggak pengen main-main dari sana. Itu menurut saya harus kita hormatin. Itu orang juga kali ya, dok. Ibu Ida kan, orang yang 20 tahun berobat ke dokter, tapi nggak sembuh, 15 tahun, 10 tahun, nggak sembuh di rumah sakit. Dia yang pegang, langsung lurus dalam hitungan detik. Kira-kira kalau dokter sebagai, apakah medis, mungkin orang kesehatan atau dokter lah, kira-kira apresiasi apa yang cocok dikasih ke Ibu dan Ibu? Apresiasi yang cocok diberikan untuk dia. Ketenaran, tempat yang layak, yang paling penting adalah akses. Karena orang-orang seperti beliau, pasti menginginkan ketemu pasien yang layak. Ketemu pasien yang benar-benar membutuhkan dia. Jadi kita harus memberikan akses untuk dia, mempermudah antara dia ketemu dengan jodohnya. jodohnya adalah pasien. Kalau kayak sekarang kan dia datang, kerumun orang, akhirnya kan nggak bisa ketemu. Yang pengen ketemu dengan dia nggak bisa, dia pun juga pengen ketemu dengan orang juga nggak bisa. Mari kita keapresiasi yang terbaik adalah, memberikan ruang untuk dia, memberikan panggung untuk dia, memberikan tempat, dan memberikan akses. Supaya orang yang mau ketemu dengan dia, ini ke sini nih. Oke, gitu sih menurut saya. Karena orang-orang kayak dia, menurut saya nggak butuh rumah, nggak butuh mobil, nggak butuh duit ya biasanya ya. Kamu kasih rumah mewah juga, tetap ya ala kadarnya, karena saya lihat orangnya sederhana banget ya. Tapi lebih butuh ke akses sih, untuk keinginan untuk dia mengobati pasiennya. Jadi jualan minyak kok? Nggak ada yang salah mbak. Iya. Saya juga nge-review skin care orang, saya juga jualan skin care kok, saya juga punya klinik, saya juga butuh makan kok. Dia emang gratisin, tapi harus beli minyak. Nggak problem, menurut saya nggak problem. Apapun, dia memberikan tarif sekalipun, atas pengobatan dia, itu layak, karena beliau memberikan kemampuan beliau ya. Sebanding. Sebanding dengan apa yang didapetin. Even sembuh atau tidak sembuh, paling nggak dia sudah berusaha. Dan menurut saya dia layak untuk kita berikan bayaran. Jadi, it's okay sih menurut saya, kenapa kita harus iri. Kenapa kita harus ngomongin minyak yang 50 ribu, gitu punya kan. Ya, Tidak ada masalah, dia bekerja kok, bekerjanya halal. Kecuali kalau dia, mohon maaf, jual diri, atau misalnya berjudi, bikin kasino ya, itu kan haram kan. Kalau ini dia jualnya halal, jualannya pengen mengobatin orang, mendapatkan bayaran, itu suatu hal yang layak dan pantas untuk dia. Thank you ya, makasih semua ya. Thank you, anak. Thank you, anak.